Bagaimana hukumnya menikah seorang yang hamil terlebih dahulu? Ini namanya wons. Bagaimana status anaknya ketika lahir? Si A bersina dengan si B, maka muncullah anak si C, dalam keadaan hamil sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan, lalu menikah. Menurut mazhab syafi'i nikahnya sah. Buka kitab al-sukurul islami wa'adil ladju dalam keterangan mazhab syafi'i sah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sepuluh ribu tunai. Tolong keadaan hamil tiga bulan, dua bulan, dua bulan. Maka nikahnya sah. Gak perlu diulang. Yang jadi masalah setelah anak lahir, muncul tempat masalah. Yang pertama, anak itu gak boleh pakai bin dan binti bapaknya. Jadi pakai bin apa? Pakai ibunya. Nasab lil'um. Nasabnya kepada ibu. Yang kedua, kalau anak itu nanti ternyata lahir laki-laki, selepas itu lahir adiknya perempuan-perempuan, dia tidak bisa jadi wali bagi adiknya. Karena hubungan nasab, dia seibu, saudara seibu tidak bisa jadi wali. Yang ketiga, kalau si bapak mati, ninggal, anak gak dapat warisan, karena mereka gak ada hubungan nasab. Yang keempat, kalau kebetulan anak ini lahir perempuan, nanti pas dia mau menikah, maka si bapak tidak bisa mewawinkannya. Walinya siapa? pas sultan wali yang menawai ialah haq, walinya adalah Akim Pak Kua. Pak Kua, ya, ada yang mau saya bicarakan sama Pak Kua, empat manak. Kata Pak Kua, jangan kan empat tiga, aku bisa. Pak Kua, aku dulu waktu muda tidak orang baik. Aku bukan orang baik, Pak Kua. Kata Pak Kua, aku sudah lama tahu. Jadi Pak Kua, bagaimana ini? Biar aku yang menikahkan anak, maka dinikahkanlah di kantor Kua. Aku nikahkan engkau dengan kulat-pulat anak, dengan mahatan tunai. Inilah hati-hati. Jangan biarkan anak kita bersinar. Kadang anak kita salah, tapi kita juga ikut berperan salah. Sore satu. Ini satu nih. Sari satu kan? Nanti malam akad. Nanti anak-anak agam sudah bawa Kawasaki Ninja yang kenal potnya sudah disunat. Buna, buna. Pak, kami jalan-jalan ya. Silahkan. Oh, gini ya. Bawa malam bonceng, malam bonceng sini. Masuk ambil. Nah, kita kan dah lagi. Pak, pak, pak. Saya jalan sebentar ya. Jangan. Tadi syuruh kami sudah naik. Jangan biarkan anak-anak di sembuhku orang. Sebentar aja. Tidak ada jalan sebentar. Nanti kami belikan bapak pasuk. Bawa ada. Allah, Allah. Sekali tidak. Tidak. Say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Wah, sebentar aja. Tidak. Nanti kami belikan makanan. Tidak. Titik. Datang istrinya dari dapur. Kasih, mas. Kita demen lebih parah dari. Oke. Tidak. 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 Tidak.